Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini hari Sabtu hari Sabtu tanggal 2 ya teman-teman kemarin hari Jumat sore saya melakukan pemupukan melon nah sebelumnya teman-teman disini sudah mulai musim tanam padi lagi dan cuaca hujan tapi enggak deras tapi sering mendung dan penyakit di saat-saat seperti ini pasti datang ya teman-teman karena melon saya yang sebelah sana melon Pratiwi maupun melon Erna terserang jamur yang besar maupun yang kecil yang sebelah sana ya karena enggak tahu ya kenapa mungkin faktor cuaca atau musimnya ini sudah musim sawah ya jadi air sering rembes terus mengalir kalau hujan dan tiba-tiba jamur datang ya untuk jamur tidak separah yang bagian sini ya kalau pas serangan-serangan waktu waktu pada masa kecil-kecilnya dulu juga jamur parah bahkan daun 12 kering dan hari ini jamur masuk lagi ya teman-teman dan untuk yang sebelah sini disini masih bisa dibilang tahap ada tapi enggak seberapa ya kalau disana itu ke sekali masuk langsung bisa dikatakan hampir merata ya teman-teman nah oke kita langsung saja nah ini juga ada yang terkena ini seperti ini kuning-kuning jamurnya itu selangsung seluruh daun itu rata ya bintik-bintik-bintik enggak satu-dua enggak tapi langsung rata seperti pas tanam melon Pertiwi kemarin mungkin cuacanya faktor cuaca ya yang paling dominan menyebabkan jamur ditambah lagi keadaan lingkungan yang lembab jadi kalau disini ini ini masih bisa dibilang lebih tahan ya teman-teman sejak dulu karena ini bagian apa ya paling atas jadi enggak terkena air dari sawah atasnya jadi lebih aman tapi kalau yang bagian sini yang agak kuning ini dekat dengan kandang sehingga ketika hujan air air kotoran sapi itu melubar juga ke sini jadi ini kurang bagus juga agak kuning agak kuning ya warna daunnya beda lagi dengan yang sebelah sini enggak terkena nih hijau Hai nah ini teman-teman daunnya seperti ini Alhamdulillah ya kalau yang sebelah sini eh jamur ada tapi bisa diatasi atau bisa bertahan daunnya Nah untuk buahnya teman-teman Hai sudah rata-rata sudah mulai ingat ada juga yang sudah penuh nah kemarin saya pupuk ya teman-teman pemupukan eh untuk akhir-akhir ini pemupukan agak saya undur ya yang pemupukan yang kali ini sampai tujuh sampai sembilan hari ya baru saya pupuk biasanya kalau pas waktu kecil lima hari sekali ini yang pupuk yang kemarin sebelum kemarin itu tujuh tujuh hari baru saya pupuk kemudian kemarin sembilan hari baru saya pupuk karena memang melihat keadaan masih eh pupuknya masih daunnya masih sangat hijau jadi agak saya undur pemupukannya kemudian Hai pemupukan kemarin menggunakan yaitu Hai grower sama KCL grower saya menggunakan sekitar tiga kilo ditambah KCL sekitar lima kilonan ya teman-teman nah ini bagian sebelah sini kita lihat buahnya nah daunnya seperti ini sudah tapi kalau di kamera mungkin nggak nampak ya sudah ada tanda-tanda serangan jamur ini bagi apa ya bagian buah yang di bawah ya buah bawah yang jadi dan ini satu pohon ini cuma satu jadi ini sudah sangat besar untuk pemupukan kemarin saya kocor di lubang-lubang eh lubang-lubang pupuk sama di pinggir-pinggir parit ya nah ini buahnya kalau yang bawah nggak jadi itu di atas teman-teman ini sudah nge-net nah ini teman-teman disini juga ada serangan karena disini becak ya akhirnya itu nggak bisa langsung hilang jadi jamur merata karena semua disini juga masuk di sana juga masuk tapi lebih parah yang bagian sana harapannya tadi pagi ya kemarin sem-pagi semprot kemudian lanjut pupuk dan sorenya nampak jamur kemudian pagi tadi saya semprot lagi pakai yaitu Amistartop teman-teman Amistartop sama antrakol saya saya campur saya mix kemudian saya tambah abamektin saya semprotkan tadi pagi harapannya nanti bisa jamurnya bisa berhenti dan buahnya bisa maksimal ya teman-teman Hai loyang layu itu pasti ada ya teman-teman 12 tapi kalau kalau pagi itu segar lagi tapi agak siang sedikit layu lagi hai 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 Oke ya teman-teman ZD